Viral video mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara terguling saat menuju ke lokasi kebakaran di rumah penjual bensin Eceran di desa AE Ledong, Asahan, Senin 26 Desember 2022 siang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini namun salah seorang petugas pemadam kebakaran terluka dalam insiden kecelakaan tunggal mobil damkar tersebut. Menurut informasi diduga mobil hilang kendali saat melaju berusaha menghindari tabrakan dengan truk di depannya. Sementara itu penyebab terjadinya kebakaran diduga akibat percikan api korek gas yang menyambar bahan bakar bensin yang di rumah korban. Banyaknya bahan bakar dan rumah terbuat dari papan membuat api cepat menghapuskan suisi rumah dan kendaraan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah sedangkan korban luka kini dirawat di rumah sakit. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Jurnal TV melaporkan.